Nunggu lebaran Nabi Muhammad. Artinya intinya gembira. Kata-kata gembira itu betul-betul tidak perlu cari lihat. Ini kita sampaikan ucapan tahniah. Berkata Jubair bin Nufail karena sahabu Rasulillah Nabi gak pernah mengucapkan. Tapi sahabat dulu kalau ketemu satu dengan lain setelah sholatit. Sebagian akan mengucapkan Taqabbal Allah minna wa minkum. Taqabbal Allah kalau sendiri. Taqabbal Allah minna wa minkum. Taqabbal Allah minna wa minkum. Itu Nabi gak pernah hadis gak ada. Tapi sahabat kenapa melakukan? Kenapa Nabi gembira? Ini gembira aja. Kita ucapin apa? Semoga Allah menerima apa yang telah kita lakukan dan apa yang kamu lakukan. Dari Ramadan semoga kebun. Taqabbal Allah minna wa minkum. Itu masyur. Di dekat langan sahabat semua ngomong itu. Hatta Imam Ahmad waktu ditanya bagaimana walaupun gak ada dalil laba sabih. Emang gak ada dalil. Tapi gak apa-apa ini muamalah adat. Bagus. Jadi orang Arab dulu ketemunya hanya mengucapkan apa? Taqabbal Allah minna wa minkum. Ini semoga Allah menerima berkembang. Dan ini kalau melihat hadis, tidak ada hadis. Rasulullah bilang kalau ketemu diantara kalian habis ini tahniah ucapkan taqabbal gak ada. Ini hanya dari istihad para karena sahabat memahami ini adalah hari bahagia. Kan gak enak kalau datang cuma diem-dieman begitu kan? Terus begitu-begitu aja ngapain? Habis solat itu kayaknya kurang apa? Kurang semarak gitu. Makanya kita bilang Taqabbal Allah minna wa minkum. Akhirnya nanti tambahin lagi ada orang Arab juga Ja'alan Allah wa iya ku minal a'idin al-fa'izin itu ucapan-ucapan selamat. Kalau kita ditambahin mohon maaf lahir patin. Itu ucapan adat. Dan lihat ini kata para ulama ini kalimat ucapan tahniah. Ini mereka mengatakan apa? Ini para ulama. Hatta ini di timur tengah. Hatta saya ushaimin. Ini saya nukil dari kalimat saya ushaimin. Ulama Saudi. yang kadang-kadang gak bawa dalil gak ada. Tapi lihat dibilang apa? Berjabat tangan. Saling berpelukan. Saling mengucapkan selamat. Setelah solat dan berbagi kebahagiaan. Kayak uang. Kalau disana makanan. Permen dan situ untuk anak-anak gitu. Dan lainnya semua perbuatan dibolehkan. Kenapa? Karena ini adat tergantung dari apa? Dan adat selama tidak ada larangan dari Rasul diperebolehkan. Kalau ibadah nanya dalil. Kalau ibadah harus nanya dalil. Dalilnya mana? Bagi duit. Bukan duit bukan ibadah. Itu adat biar orang gembira. Jadi gak perlu nanya apa? Dalil. Dan apalagi nilainya sedekah. Kecuali adat itu bertentangan dengan syariat. Baru tidak boleh. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin. Selamat Lebaran Ketupat. Ini juga baru itu. Lebaran Ketupat kan gak pernah ada zaman Nabi. Pakai nunggu tujuh hari itu hari ketupat. Selamat. Makanan Ketupat. Itu juga kayaknya kata orang sini saya ini kalau Lebaran gak ada ketupat kayak gak sah Lebaran. Itu kan adanya kok begitu. Jangan dibilang bid'ah itu. Gak ada zaman Nabi harus pakai ketupat. Gak begitu. Itu maksudnya adat. Dan adat ini kan gak bertentangan. Kecuali kita memang meyakini tidak sah Lebaran tanpa Ketupat. Baru itu namanya ibadah. Kalau ini adat istiadat ini kaul dari fatwa ulama Saudi. Ini saya ambil ulama Saudi. Dibilang apa? Tidak mengapa selama tidak ada dalil yang melarang. Jadi kalau berbagi uang receh ada larangan? Gak ada. Boleh. Terus apa lagi? Pokoknya yang gak ada larangan silahkan. Selama itu bukan kecuali sholat idul fitri kurang sempurna bila tidak berbagi-bagi amplop. Nah itu baru. Berarti itu jadi ibadah itu harus ada dalil. Kan tidak ada yang meyakini. Kadang-kadang banyak yang kamu bagi duit. Yarin aja. Gak masalah itu. Cuman ini hanya adat diadat. Alhamdulillah. Ini biar supaya jangan nanti masuk ke sini takut. Melakukan ini takut. Mau ucapkan selamat takut. Kadang-kadang subhanallah anak kita kerjaan lancar selamat pak ya. Target tercapai itu aja. Ucapkan selamat apalagi Romah Selamat sebulan ibadah gak di ucapkan apa? Selamat lebih layak untuk di ucapkan selamat pak. Sudah sebulan beribadah semoga Allah terima apa yang telah kita lakukan. Wajar. Target kerjaan selamat kita ucapkan selamat karena sudah mencapai target bagaimana dengan ibadah. Ini tentunya cuman yang jadi masalah ini kalau yang puasanya batalnya 29 hari. Sekali doang hadir pertama batal terus. Lebaran ikut sholat. Nah ini ketemunya takobolodomina atau apa ini? Ya mungkin kalau saya ketemu model begitu selamat lebaran pak. Selamat lebaran aja mau bilang takobolodomina ominkum apaan batal 29 hari? Ini satu hari dong yang puasanya kiamulil gak ada semuanya. Ya selamat lebaran saja yang model seperti itu. Itu lah mungkin yang bisa saya sampaikan bersama Rasul sallallahu sallam Alhamdulillah Insyaallah hari tahun ini betul-betul menjadi yang penuh berkah yang membawa kebahagiaan untuk kita semua.